Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya Founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis Nah pada video kali ini Saya akan menjelaskan apa perbedaan Belajar ilmu hipnotis Tradisional atau hipnotis nonverbal Masmerism, magnetism atau Hipnotis energi Kalau yang ini adalah hipnotis dan Hipnoterapi secara modern Nah apa perbedaannya mempelajari Kedua keilmuan ini Oke sebelum kita lanjut videonya Silahkan anda subscribe channel ini Apabila saya upload video Teman-teman semuanya mendapatkan notifikasinya Saya Yusuf Aditya Founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis Dalam kelas saya Hipnotis nonverbal Dan hipnotis verbal Saya mengajak peserta Untuk mengenali potensi yang ada dalam dirinya Dan membangkitan energi yang ada dalam dirinya Untuk digunakan Segalanya salah satunya untuk menghipnotis Untuk mempengaruhi Untuk menghipnotis alam semesta Dan menghipnotis dirinya sendiri Oke sahabat Jadi seperti ini ya Jadi teman-teman apabila ingin mendalami tentang ilmu hipnotis Hipnoterapi dan ingin Mempelajari lebih dalam lagi Tentang kekuatan pikiran bawah sadar Terus apa manfaat ilmu hipnotis Nah maka solusi ini bisa anda pilih Nah saya jelaskan yang pertama itu seperti ini ya Untuk yang hipnotis modern Itu saya nyebutnya Dipada bukan ilmu hipnotis Adalah hipnotis verbal Atau hipnotis komunikasi Nah ini murni menggunakan teknik komunikasi ilmiah logis Dengan menggunakan berbagai pendekatan Baik seni komunikasi Terus cara kerja pikiran bawah sadar Terus kunci-kuncinya seperti apa Semuanya ada Nah sedangkan untuk yang ini Ini lebih ke hipnoterapi ya Jadi lebih ke pemberdayaan diri Terutama kekuatan pikiran bawah sadar Terus kaitannya dengan energi olah jiwa Olah pikiran Teknik berdoa Terus teknik pendekatan dengan ilmu fisika kuantum Hukum alam Semuanya ada di sini Nah di sini ini lebih luas ya Untuk yang hipnotis non-verbal ini Ini tanpa komunikasi Jadi komunikasinya ada Namun sangat nyaris tanpa komunikasi Ini juga ada materi ilmu hipnotisnya Ada materi ilmu kekuatan pikiran bawah sadar Ada energi dalam tubuh itu seperti apa Energi cakra itu seperti apa Bagaimana cara membersihkan cakra Yang ada dalam diri kita Seperti itu Ini didaya gunakan semuanya Dan ilmu hipnotis non-verbal ini Lebih condongnya Bukan seperti kayak Kita lihat selama hipnotis Umumnya ya Yang buat hiburan atau permainan Tapi ini lebih ke terapi larinya Jadi terapinya lebih ke terapi Biskosomatis Yaitu penyakit fisik Yang disebabkan oleh pikiran Sama penyakit pikiran Terus dan juga penyakit fisik Nah di sini ada banyak sekali aplikasinya Karena di sini kita menggunakan Energi yang ada dalam diri kita Dengan doa Tenaga dalam semuanya didaya gunakan Selain itu juga Kita juga bisa melakukan yang namanya Hipnotis Tentunya hipnotisnya berbeda dengan Hipnotis modern ya Karena ini menggunakan energi Atau kekuatan yang ada Dalam diri kita Seperti itu Jadi ini ya Jadi Kalau ini agak berbeda Pembelajarannya dengan Hipnotis modern Hipnotis ini lebih ke Tradisional hipnotis Atau Terapi dengan metode energi Nah di sini diajarkan Bagaimana cara Memprogram energi Yang ada di alam semesta itu Seperti apa Bagaimana kita menariknya Dan digunakan untuk berbagai hal Contohnya untuk Terapi Untuk telepati Pelaris dan sebagainya Lebih ke sini ya Condongnya Jadi ini lebih Dalam daripada Hipnotis yang modern Kalau yang modern ini Lebih Ke cara kerja pikiran Kita bisa ilmu hipnotis Tapi hipnotisnya Lebih ke Terkinian Seperti itu Dan ini Lebih ke hipnotis langsung Kalau yang ini Bisa hipnotis jarak jauh Terus hipnotis anak kecil Yang sakit itu seperti apa Tanpa membuatnya tidur Kita transfer energi Lebih ke sini ya Jadi Terapi intinya Intinya ini Condong ke terapi Dan juga bisa Hipnotis Jadi ada Penransferan energi Bagaimana membuat Tumbang dan sebagainya Lebih ke sini Dan media ini Bisa digunakan untuk Personal magnetis Nah personal magnetis adalah Ilmu karisma Atau ilmu Wibawa Nah ini juga Dipelajari juga Sedangkan yang ini Hipnotis ini Ini lebih Ini lebih condong Ke hipnotis Untuk hiburan Dan juga Untuk terapi Sederhana Tapi terapinya Lebih ke terapi Masalah Pikiran Terutama Trauma Luka batin Ini lebih ke Mendaya gunakan Kekuatan batin Olah rasa Olah jiwa Olah pikiran Kaitannya ilmu Hipnotis Sejarah hipnotis Tradisional Itu seperti apa Dan lahirnya Dari mana Karena apa Hipnotis modern ini Ini lahir Setelah hipnotis ini Jadi pertama adalah Hipnotis tradisional Setelah hipnotis tradisional Baru muncullah Hipnotis modern Jadi ini adalah Sikal bakalnya Ilmu hipnotis Jadi istilahnya Kalau di Ranah Jawa Menyebutnya adalah Gendam Nah Gendam itu macam-macam ya Bukan gendam kejahatan Tapi gendam healing Gendam terapi Istilah gendam itu adalah Ilmu pengaruh Nah ilmu pengaruh itu Bagian dari Ilmu gendam Tentunya banyak sekali ya Namanya pengaruh itu Beratnya Kayak pisau Bisa itu Macam-macam penggunaannya Tergantung dari Orangnya Seperti itu Jadi Aplikasi kita belajar Ilmu hipnotis tradisional Itu banyak sekali Kita bisa Mengirim pesan jarak jauh Bagaimana Ngobati Secara jarak jauh Seperti apa Nah itu ada semuanya Bagaimana Membuat penyembuhan Lewat media air Nah itu juga Diajari juga Lewat makanan Juga diajari Jadi tentunya Lebih banyak ya Aplikasi ilmu Hipnotis tradisional Karena hipnotis tradisional Ini lebih ke Metafisika Larinya Atau Ilmu kebatinan Yang berbau Hipnotis tentunya Jadi penggambungan Antara Hipnotis Magnetisme Mesmerism Itu saya gabung Jadi satu Dengan pendekatan Berbagai keilmuan Baik ilmu cakra Energi Ilmu hikmah Ilmu fisika kuantum Ada hipnotis Terselubung Nah ini ada semuanya Di hipnotis Tradisional Bagaimana cara Hipnotis secara sadar Secara langsung Tanpa membuat orang tidur Itu seperti apa Nah ini lebih cocok Untuk membangun Hubungan kepada Orang lain Jadi Lebih dalam lagi ya Untuk yang hipnotis Tradisional Atau hipnotis Non-verbal Jadi perbedaannya Disitu lebih dalam Jadi ini Memang agak berbeda Dan ilmu yang ini Disini diajarkan Bagaimana cara Memodel diri kita Itu seperti apa Maksudnya adalah Ilmu hadiran Nah disini juga ada Kalau yang ini Lebih fokus ke Cara kerja pikiran Dan fokus Hipnoterapi secara modern Dan bisa hipnotis Layaknya Master Master hipnotis Itu seperti apa Nah disini Ada kunci-kuncinya Kalau yang ini Seseorang yang sudah Bosen Dengan hipnotis modern Dengan ngomong Terlalu banyak Dan sebagainya Maka Hipnotis ini Sebagai solusi Sebagai pengganti Hipnoterapi Jadi ini condongnya Lebih ke terapi Atau pengobatan Dengan hipnotis Jadi ini Karena ini Memang dipelajari Untuk terapi Bisa juga Untuk permainan Tapi kurang efektif Jadi teman-teman Apabila mendalami Dunia pengobatan Atau Pelengkap terapi anda Maka hipnotis ini Lebih cocok Dan lebih Mantap Penggunaannya Oke Mungkin itu Perbedaan Dan penjelasan Tentang apa itu Hipnotis secara modern Dan hipnotis tradisional Kita nyebutnya adalah Hipnotis dan hipnoterapi Kalau ini adalah Hipnotis Dan hipnoterapi Dengan metode Energi Atau hipnotis tradisional Dalam kalangan ilmu Hipnotis Nyebutnya adalah Masmerism Dan magnetism Dalam Kasana ilmu tradisional Nyebutnya adalah Gendam Nah saya nyebutnya Selain gendam Adalah gendam Hipnoenergi Ini lebih jelas ya Lebih struktur Atau hipnotis energi Jadi Strukturnya itu jelas Langkah-langkahnya itu juga jelas Nah Jadi lebih mudah Untuk dibelajari Seperti itu Dan alumni ini Sudah banyak sekali ya Yang sudah belajar Di pandepkan ilmu hipnotis Anda bisa lihat Di video-video Yang sudah Saya upload Oke Silahkan anda pilih Mana yang ingin Anda belajari Lebih dahulu Silahkan Oke Sian dari saya Yusuf Aditya Semoga informasi ini Bermanfaat Dan tentunya Membawa kebaikan Dalam kehidupan anda Sebagai solusi Mana yang terbaik Saya belajar Ilmu hipnotisnya Oke Bila Taufik Waila Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hipnosa Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati